Baca Al-Quran karena Al-Quran ini adalah obat untuk hati yang keras. Kalau merasakan hatimu itu keras, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Gunung tunduk hancur karena Al-Quran. Bagaimana dengan hati kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para jaman. Alhamdulillah. 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 Kapan terakhir. Alhamdulillah. 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 WA, buka Facebook, halo ini ibu mana nih yang sering buka WA, sering buka Facebook mana orangnya, tuh ada bapak yang mana tuh ya sering buka WA sehari bisa baca seratus pesan yang masuk tapi gak bisa baca satu pesan Allah untukmu gak baca, satu pesan Allah saja Allah tidak mengajibkan, kita harus menghafal Quran Allah tidak mengajibkan, harus baca Al-Quran sekaligus semua 30 juta, tidak yang Allah mengajibkan, baca dan fahami, dan amalkan dan jadikan Al-Quran ini sebagai penolongan hidup kita banyak umat Islam kalau baca Al-Quran hanya mau mencari pahala saja cuma tidak lepas dari dua baca Al-Quran karena mencari pahala, halo ibu-ibu yang di belakang masih hidup halo, yang masih ngobrol di belakang astagfirullah jauh-jauh dari rumah bilang sama suami mau ngaji sayang tapi pas ke masjid ngobrol sama sebelah kanan kiri ya Allah sayang sekali udah dandan kayak helo kitty jauh-jauh dari rumah ya, menuju ke masjid ternyata dulu di masjid banyak apa lewatin pasar lihat baju bu, mau belanja? enggak, cuma lihat doang lihat masuk ke hati habis hati yuru tangan bergerak langsung bayar untuk belanja maka itulah ada seorang suami bilang sama seorang aku sayang sama istriku udah tua beliau saya bilang Masya Allah sesuit banget pak jalan sama istri katanya saya merampul istri saya pegang saya pegang istri saya tangannya saya pegang pas lagi di mall di depan anak-anak muda saya bilang pasti anak-anak muda kegeyaran semua kata beliau apa saya pegang istri saya bukan karena cinta tapi karena takut dia belanja maka kalau saya kamu pegang tangannya pak beli ini pak beli itu ya banyak umat islam buka Al-Quran cuma dua pertama membaca untuk mencari pahala yang kedua membaca dan dihafat padahal manfaat Al-Quran itu besar lebih besar dari dua itu Al-Quran ini dibaca sesuai dengan ian dibaca dengan sesuai dengan niat ibu-ibu yang buka Al-Quran ini niatnya apa sih cuma hanya baca firman Allah aja atau cuma untuk dihafal atau untuk apa maka sesuai dengan niat Allah akan berikan pahala Rasulullah SAW bersatka dalam hadith Dukhari Muslim dari Umar Ibn Khattab r.a inna man ha'amalu bin niat sesungguhnya amal itu ternyata niat seperti beliau yang cari muka dari tadi itu niatnya apa cuma dakwah atau cuma ini aja gitu ya tergantung niat kan fotonya apa gitu beliau maka ibu-ibu kalau buka Al-Quran juga begitu untung beliau cari muka bukan kaki ya maka coba kalau kita punya niat baca Al-Quran karena apa Nabi bilang dalam hadithnya Sohid Bukhari Muslim inna man a'amalu bin niat wa inna malikun limri imanawa sesungguhnya amal itu tergantung niat dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya maaf ada yang niat mandi tengah malam karena gerak atau karena kebersihan ada yang mandi tengah malam karena ingin biar segar badannya biar bisa sholat malam niatnya berbeda tidak pahalanya berbeda tidak berarti pasti ada berbedaan ibu-ibu yang kesini halo bapak-bapak yang kesini apa karena mungkin sekali mampir ada gajian saya ikut memang subhanallah Allah yang menggerakkan bukan antum sini dia yang cerdas atau orang soleh tidak gak ada disitu levelnya urusan Allah itu hal tersebut Allah yang menggerakkan ibu-ibu bapak-bapak semua antum ini bukan jalan sendiri tapi dia gerakkan Nabi Muhammad Isra' sendiri tidak Nabi bukan Isra' sendiri atau Mu'ara' sendiri tidak Allah bilang asra bi'abdi Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad maka Allah yang telah memperjalankan antum antum ini berjalan menuju kesini karena apa taufiq ya Allah Allah masih sayang sama antum yang lain mungkin jam segini masih sibuk dengan urusan dunia atau sibuk lagi cari masker biar terhindar dari tapi Andu malah mencari Allah orang yang cari Allah Allah tundukkan segalanya untuk segala urusan dunia untuknya tapi orang yang kehilangan Allah kehilangan segala-galanya walaupun dia punya semuanya ada orang maaf banyak hartanya tetapi gak merasa nyaman maka harta itu tidak membuat kenyamanan yang membuat kita nyaman itu apa dekatnya seorang hamba kepada Allah dekatnya seorang hamba kepada firman Allah bayangkan orang rumahnya besar biasa orang-orang kayak temboknya tinggi-tinggi kan anjingnya ada berapa satpamnya berapa kalau orang miskin Alhamdulillah kayak kita gak ada pintu rumah juga gak ada gak masalah gak ada yang hilang kayak orang lagi pusing datang ke dokter Pak dok kok setiap mau tidur pusing kepala terus kata dokter bapak sudah minum udah berkali-kali tapi gak berhasil juga yaudah bapak kalau tidur buka pintu dan buka jendela biar nanti pusingnya keluar beliau praktekan besok pagi hari datang ke dokter Pak gimana pusingnya hilang Alhamdulillah pusing saya hilang motor hilang kulkas hilang maka berajam yang berkat Allah kalau kita benar-benar punya niat yang baik kita akan memperoleh sesuai dengan niat yang sengaja datang ke sini pahalannya berbeda dengan orang yang cuma lewat mampir tapi maaf ada juga yang telepon temannya eh laki dimana ayo kita keluar maaf saya ikut kajian dimana di masjid Al-Latif ikut dong ini niatnya untuk ikut kajian atau karena mau ketemu teman karena habis itu jalan dia kan ke sini bukan niatnya karena mau ngaji tapi mau ketemu teman apa kata malaikat yang sayyahu itu malaikat yang keliling mencari majlis ilmu seperti majlis ilmu antum ini tiba-tiba malaikat bilang apa kata Allah ya wahai malaikat aku ampuni semua yang ada di masjid Al-Latif sekarang amin mudah-mudahan kalian semua masuk surga amin tapi sesudah saya masuk dulu insyaAllah gak apa-apa kan ikhlas ikhlas tapi mudah-mudahan anak pas masuk surga kalian pas masuk anak tutup pintu cuma kerjain doa pada zaman yang melakukan Allah kata malaikat apa ya Allah mereka ini lagi bermajlis ilmu di masjid Al-Latif kata Allah aku ampuni semua malaikat protes tapi disitu ada orang yang datang bukan karena majlis tapi karena ada urusan dunia mau ketemu teman atau ada urusan apa kata Allah mereka ala-ala sebuah kaum orang-orang salih yang duduk di majlis ilmu ini mereka sebuah kaum yang siapapun duduk-duduk mereka dengan mereka insyaAllah tidak akan sensara tidak akan rugi pasti akan beruntung itulah kita duduk dengan orang salih itulah kita dekat dengan orang menghafal Quran kita dekat dengan orang yang ahli ibadah kita dekat dengan orang ahli zikir pasti kita keceprekan daripada keberkahannya kita kalau punya teman kaya lagi bagi-bagi duit ya masa temannya lagi kita lagi duduk sebelahnya ya kamu juga sekalian begitu subhanallah para jamaah di belakang Allah Quran sebagai manhaj hidup kita manhaj untuk kehidupan kita ayo kita coba hitung niat-niat kita baca Al-Quran seperti apa biar kita keluar dari niat cuma baca dan hafal dua yang pertama iqra' al-Quran li'annahu kalamullah bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu adalah apa firman Allah subhanahu wa ta'ala antum kalau cinta dengan Allah pasti mencintai firman kalau antum senang dengan seorang guru senang ulama kalau antum ngomong dengan teman Ustaz Fulan bilang ini Ustaz Fulan bilang ini Ayah Zaya bilang ini berarti antum sayang sama orang tersebut kalau antum cinta sama Allah berarti antum juga harus mencintai firman Allah subhanahu wa ta'ala maka yang pertama kita membaca Al-Quran dengan niat apa ini firman Al ini firman Al ini firman Allah kemudian yang kedua iqra' al-Quran li'ajlil il wal'amal bin bacalah Al-Quran dengan niat anda menempur oleh ilmu dan diamalkan halo masih ada kehidupan baca Al-Quran itu bukan cuma hanya segera baca tapi baca untuk meraih ilmu ilmu disitu kan ada perintah ada larangan ada kisah ada pelajaran ada syariat semua terdapat di dalam Al-Quran maka itu disitu ada ilmunya tapi kalau teroleh ilmu jangan pelit harus dikerjakan harus diamalkan maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firmannya surat Al-Baqarah tentang orang-orang Yahudi atau Bani Israel lebih khusus apa kata Allah kamu ini menyuruh orang berbuat baik sedangkan kamu sendiri tidak melakukannya itu musibah ayat ini turun kepada Bani Israel dan membicaraannya khitabnya kepada ulama' Bani Israel kemudian yang ketiga iqra'il Qur'ana biqasdil hidayah bin Allah baca Al-Quran dengan niat memperoleh hidayah dari Allah dalilnya berarti Al-Quran berarti Al-Quran itu membawa apa hidayah hudan petunjuk kepada mereka yang mau bertanggung ibu-ibu yang ingin mendapatkan hidayah dekati Al-Quran baca Al-Quran fahami Al-Quran amalkan isi kandungan Al-Quran jadikan Al-Quran itu kehidupan sehari-hari kita ketika Sayyidah Aisyah r.a. ummi wa umbul mu'minin beliau ditanya tentang akhlak nabi kan sohabat tahu nabi di luar rumah seperti apa tapi di dalam rumah mereka gak tahu mereka bertanya dalam sayfus kepada Sayyidah Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah beliau mengatakan akhlak nabi itu dari Al-Quran semua beliau mengamalkan isikan Al-Quran itu semua ada perintah beliau lakukan ada larangan beliau jauhkan ada syariat beliau kerjakan yang keempat baca Al-Quran dengan niat anda bermunajat kepada Allah halo ada banyak gak doa dalam Al-Quran banyak sekali ada mendoakan diri kita ada yang mendoakan istri kita ada yang mendoakan keluarga kita ada yang mendoakan anak kita macam-macam doa di dalam Al-Quran coba perhatikan seperti ayat-ayat doa di dalam Al-Quran itu munajat kita bermunajat kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini munajat tidak ini doa bukan munajat kepada Allah surat Ibrahim ayat 40 ini ibu-ibu kalau punya anak gak mau salat doain dengan doa itu pas ibu lagi dalam keadaan sujud ketika turun hujan ketika dengar azan coba ayat lagi mendoakan kebaikan buat anak kita surat Al-Quran ayat 38 apa kata Allah itu doa itu doa Nabi Zakaria ketika melihat Maryam yang wanita kok perlu buat tapi kok saliha betul sampai buah-buahan musim panas ada di musim dingin dan sebaliknya kaget beliau setiap kali masuk di mihrab ini ada makanan terus buah-buahan ini gak putus-putus bahkan buah-buahan yang ada di beda musim musimnya bukan musim panas ternyata ada yang musim dingin ada di musim panas dan sebaliknya coba bayangkan langsung Nabi Zakaria sakin benar-benar terkesan ini hati beriam ini benar-benar kalau saya punya kayak gini gitu ya Allah halo ibu-ibu kalau nonton TV anak-anak hafiz di Indonesia anak-anak baca Quran ya Allah coba kalau saya punya begini tuh masa saya harus ganti suami lagi coba kalau saya punya anak hafiz Quran seperti ini ya Allah coba kalau saya punya anak ahli ibadah seperti ini itu berdua langsung Nabi Zakaria langsung beliau masuk nihrabnya beliau masih dalam keadaan sholat berdua atau sholat wallahu'alam karena sholat sholat itu dalam bahasa artinya dua bisa artinya dua bisa artinya boleh dalam kondisi sholat dalam beliau kondisi sholat atau dalam kondisi dua malaikat datang membawa kabar gembira karena duanya tadi ya Allah anudahkan kepadaku keturunan yang baik inna kesabi'u dua engkau maha mendengar dua Nabi Yahya itu belum ada ada beberapa Nabi yang disebut dalam Al-Quran sebelum lahir Nabi Muhammad disebut oleh Nabi Isa Nabi belum ada itu dari Nabi Isa jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sekitar 500 tahun yang kedua Nabi Isa Allah anugerahkan kepadamu anak yang suci kemudian yang ketiga Nabi Yahya belum lahir aja sudah dikasih nama ya maka kalau kita baca Al-Quran seperti itu seperti dalam surat As-Safat sesudah surat Yasir kalau menuju kejus 30 Yasir As-Safat As-Safat di ayat 100 Rabbi habli minas salihin itu dua Nabi Ibrahim Ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang salih ternyata keturunan Nabi Ibrahim salih semuanya Nabi Ismail kemudian Nabi Ishaq dari Nabi Ishaq lahirlah dari keturunan beliau Nabi Isa itu Nabi terakhir dari Bani Israel lahir dari Nabi Ismail Nabi terakhir dari bangsa Arab adalah Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam ayat Al-Quran surat Al-Hajr ayat 10 kita punya keluarga orang tua yang telah wafat Rabbana fildana wali ikhwanina alladzina sabakuna biliman Ya Allah akunilah kami saudara-saudari kami yang telah mendorongi kami ya dalam keadaan iman kemudian ada doa bua'i Allah Rabbana la tuzikulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min lablunka rahmatan innaka antal wahab surat alaihi wa rahm Rabbana walamna anfusan wa illam tanfillana watarhamdana nakunan amnal khasiri banyak dua'i di dalam Al-Quran maka kita membaca Al-Quran dengan niat apa halo yang terakhir itu niat apa munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima dan ini yang kita butuhkan sekarang ibu-ibu mudah-mudahan gak ada yang tidur ya yang tidur di masjid itu masya Allah luar biasa ya di depan sinetron masya Allah melek matanya ya udah tengah malam masih aja masya Allah segar tapi di dalam di masjid cari piang cari tembok bersandar kepada saya yang Allah musyrik kita membaca Al-Quran dengan tujuan Allah sembuhkan penyakit lahir maupun bating ini kita butuh hari ini halo penyakit apa penyakit apa yang sekarang muncul kemarin tuh virus apa jangan Corona lihat saya ya Corona bayangkan kalau aku membaca Al-Quran maaf ambil aja gelas gelas begini bacakan surat Al-Fatihah setiap pagi anda minum ini kan dengan niat apa obat Quran obat dong dalam sahih muslim Abi Sa'idin al-Qudri pernah meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah lalu dia sembuh kata Nabi wa ma'adraka na'ruqyah tau dari mana itu Al-Fatihah itu ruqyah maka Allah berfirman dalam Al-Quran wa nunazzilu minal-Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul humini Allah turunkan sebagian dari Al-Quran ini sebagai obat penawar untuk kita dan rahmat untuk orang beriman setiap pagi anakmu mau ke sekolah bacain surat Al-Fatihah kemudian kasih dia minum minum obat betul tidak setiap pagi antum bangun tidur makan kurma ajwa tuju betul kurma ajwa tidak akan terkena sihir atau penyakit atau keracunan aman kata ulama kalau tidak ada butir ajwa kurma ajwa boleh gak yang lain boleh yang lain ya tapi terutama nabi sebutkan kurma ajwa tamra ajwa ya man tasobbaha kulla yawm bisab'i tamarat setiap hari setiap pagi dia sebelum makan minum makan tujuh kurma ajwa ya itu akan tidak terkena sihir dan tidak terkena apa keracunan pada hari tersebut maka kita membaca Al-Quran ibu-ibu pagi hari ajarin anak kalau sudah bangun tidur baca Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah akan memberikan kecukupan dari segala kejahatan surat Al-Fatihah kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah 285 286 kemudian baca ayat kursi 255 Al-Baqarah insyaallah kita ada malaikat menjaga kita terus bisa jadi disitu ada penyakit orang terkena penyakit malaikat mengalihkan kita ke jalan yang lain sampai ibu-ibu kadang-kadang lagi menuju ke mul tiba-tiba diarahkan ke masjid tiba-tiba diarahkan ke pengajian tiba-tiba diarahkan ke mul yang berbeda pasti disitu ada hikmah Allah berarti disitu ada yang membahayakan karena tadi anda salat seluruh berjamaah karena tadi anda baca Al-Quran dengan niat Allah menghindari anda daripada segala macam penyakit Allah alihkan jalanmu kepada jalan yang baik bukan hanya penyakit zahir tapi penyakit batin kalau penyakit zahir itu kelihatan sama manusia tapi kalau penyakit batin itu khususnya penyakit hati gak kelihatan wallah antum kedokter paling canggih di dunia untuk mengetahui ada riak di dalam hati antum tidak ada yang tahu riak itu adalah penyakit yang luar biasa seperti semut hitam berjalan di malam yang gelap di atas batu yang hitam gak nampak gak kelihatan ibu-ibu kesini niatnya Allah tahu saya tidak bisa tahu anda bisa mengimani nasib anda tapi tidak bisa anda bisa wajib mengimani nasib anda tetapi anda tidak bisa tahu nasibmu gimana besok anda tidak bisa tahu hati orang isi hati orang tapi anda bisa merasakannya kalau orang berpaling dari kita berarti dia gak senang dengan kita tidak suka dengan kita bisa kita merasakan tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang di dalam hati beliau maka kita membaca Al-Quran dengan niat apa sebagai obat sampai Imam Al-Ghazali pengarah kitab Yahya Al-Muddin beliau mengatakan saya tidak mengenal ada kitab yang membersihkan ruh kita jiwa kita diri kita dan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melainkan Al-Quran kita punya penyakit teriak bacain Al-Quran nih pegang hatinya bacain dengan Al-Fatihah ini Allah hilangkan semua penyakit penyakit kemudian berikutnya baca Al-Quran dengan niat Allah keluarkan kita dari kegelapan maksiat dan dosa menuju kepada taat Islam kalau antung niatnya ya Allah biar hari ini saya baca Al-Fatihah dengan niat Allah mudahkan saya biar jauh dari maksiat Insya Allah Allah kaburkan sesuai dengan niat kemudian yang ke-6 baca Al-Quran karena Al-Quran ini adalah obat untuk hati yang keras kalau merasakan hatimu itu keras bacakan ayat-ayat Al-Quran gunung gunung tunduk hancur karena Al-Quran bagaimana dengan hati kita karena di dalam bacaan Al-Quran ini terdapat tumakninah ketenangan hati kehidupan untuk hati dan kemakmuran hati hatimu akan menjadi makmur dengan Allah orang yang bersikir sama orang yang tidak bersikir orang yang bersama Allah sama orang yang tidak bersama Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati Syekh Al-Islam mengatakan bahwa zikir itu untuk orang beriman seperti air untuk ikan halo zikir untuk hati orang beriman itu seperti apa air untuk ikan kalau ikan keluar dari air bagaimana bisa bertahan beberapa detik beberapa menit tapi ya ujung-ujung ya akan karena memang kehidupan yang sebenarnya itu di dalam air begitu kehidupan seorang muslim di dalam Al-Quran ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala para jamaah yang berikan Allah hati antum merasakan ketenangan maaf ibu-ibunya kalau lagi gelisah atau ada permasalahan pegang hatinya dengan tangan kanan kemudian baca alam nasyur halaka saudara saya yakin yang anda rasakan sehabis anda baca alam nasyur hal sebelumnya pasti akan berbeda karena disini Al-Quran sudah masuk disini Al-Quran sudah masuk Al-Quran sudah digerakkan oleh lisan dan sudah didengar oleh telinga dan dirasakan oleh hati seluruh anggota tu'u itu bisa mendengar bacaan bisa merasakan maka merajamah yang melakukan Allah hati anda hidup dengan Al-Quran hati anda akan makmur dengan Al-Quran yang ketujuh baca Al-Quran dengan niat bahwa ini hidangan Allah untuk kita coba kalau kita ke rumah pejabat atau ke istana negara pas lagi lebaran itu presidi mempersilahkan warga masuk bayangkan kalau ada orang besar menghilangkan sebuah hidangan buat kita senang gak makan disitu karena banyak makanan yang belum pernah kita sentuh belum pernah kita coba apalagi makanan-makanan pilihan makanan istana pasti yang bagus-bagus yang enak-enak kualitas kesehatannya dan seterusnya begitu kalau Allah menghilangkan Allah yang maha besar menghilangkan sebuah hidangan berarti itu pasti indah dan mulia karena itu hidangan dari siapa dari Allah dari makhluk aja kita bahagia apalagi kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedelapan iqra'i al-qur'an hatta la tuktab minal ghafilin watakuna minal dha'kiri bacalah al-qur'an dengan niat engkau tercatat dari orang yang bersikir daripada anda tercatat orang yang lalai dari Allah Allah berfirman apa dalam surat Taha وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيْجَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَى Barang siapa berpali daripada mengingat Allah termasuk wajah Al-Quran mendapatkan kehidupan yang susah yang sempit untuknya bukan hanya itu di dunia di akhirat lagi وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا dia dibangkitkan dalam keadaan buta dia protes syarat kenapa aku dibangkit dalam keadaan buta sedangkan dulu di dunia dapat melihat kata Allah aku sudah turunkan firmanku aku sudah ingatkanmu tapi kamu malah lalai lupakan itu semua maka kita termasuk orang kalau kita membaca Al-Quran dalam sebuah karangan Imam Ibn Qayn Juziyyah nama kitabnya Al-Kalimut Tayyip beliau mengatakan puncak daripada zikir zikir terbaik adalah untuk membaca Al-Quran zikir terbaik adalah kita membaca Al-Quran kemudian yang ke-9 baca Al-Quran dengan niat Allah tambahkan keyakinanmu kepercayaanmu imanmu kepada Allah anda yang tidak punya iman tapi iman kamu akan bertambah karena iman itu dalam Al-Sunul Jemaah iman itu bertambah dan berkurang berkurang dengan mahasiat maka ketika orang berzina dan melakukan dosa lepas iman dari dirinya bukan jadi kafir tapi seolah-olah itu iman pergi dari dirinya ketika dia melakukan mahasiat melakukan yang haram itu iman lepas dari dirinya pada saat maka Allah berfirman apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka akan menambahkan keimanan kepada mereka dalam ayat yang lain agar iman mereka bertambah di samping iman mereka yang sudah punya kemudian yang ke-10 baca Al-Quran dengan tujuan dan niat bahwa engkau ini melaksanakan perintah Allah karena Allah menyuruh kita baca Al-Quran dengan tartil Nabi Muhammad baca dengan tartil Nabi SAW berhenti di setiap awal ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin kemudian berhenti Ar-Rahmanin Rahim berhenti Maliki Yawmiddin berhenti setiap ayat tapi ada ayat yang disambuh seperti Fawailun Lil Musollin karena nanti disalahpahami artinya celaka bagi mereka yang solat nanti orang bilang ngapain kita solat kalau kita celaka masuk neraka tapi kalau disambuh celaka bagi mereka yang lalai dari solatnya bukan lalai dalam solatnya coba kalau Allah bilang lalai dalam solat kita semua akan disiksa oleh Allah maka Allah ganti Fawailun Lil Musanik laladina hum'an coba kalau fi na'udzubillah berikan lalai dalam solat kita semua biasa kalau solat lagilah lalai pada jamaat kita baca Al-Quran dengan tartil tartil itu adalah tejuid membaca Al-Quran dan memberikan setiap huruf haqqa huwa mustahak minal gunna ada gunnahnya ada ikfanya ada iklamnya ada sifatul huruf ada makharijul huruf ada wakaf tidak baca Al-Quran dengan tertil kadang-kadang baca Al-Fatihah satu nafas 23 na'at 7 menit Al-Fatihah hanya satu nafas Alhamdulillah Rabbul Rahman Rahim Al-Quran 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 apa yang dirasakan oleh hati tidak ada yang dirasakan tapi kalau anda mendengarkan muratalnya itu berbeda Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Al-Quran Coba lebih indah ketika kita tertil Al-Quran baca Al-Quran dengan tajwid Imam Ibnul Jazari mengatakan dalam Muqaddimah Jazariya Wal-akhdubid tajwid dihatmun lazimun malam yujaudidil Qur'ana azimun Membelajari tajwid membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib kenapa? kalau tidak dibaca dengan tajwid itu berdosa apalagi merubah arti ya seperti maliki kan kafnya ada kasar dibaca dikasih sukun itu salah Alhamdul dibacanya Alhamdul itu salah batal sholatnya karena Alhamdul kematian bukan pujian bagi Allah maka kita harus ketika membaca dengan tajwid insyaAllah memberikan setiap haruf haqqahu setiap haruf itu pun yang hak kemudian meracamai mulakan Allah yang ke-11 baca Al-Quran dengan niat apa? cari pahala itu dia antara niat kita baca Al-Quran cari pahala setiap huruf kita memperoleh apa? kebaikan satu kebaikan dilepaskan gandakan oleh Allah menjadi berapa? 10 dan dilepaskan gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya maka Nabi SAW dalam hadith rawat Imam Tirmidhi dalam sunan beliau dan beliau berkata hadithun hasan usai dari Abdullah ibn Mas'ud man qara' harfa min kitabillahi falahu bihasan walhasanatu bi'ashri amthalihan la akulu alif la mim harf walakin alifun harf la mun harf mim harf barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka dia memperoleh satu kebaikan dari Allah dan satu kebaikan dilaparkan gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi saya tidak mengatakan alif la mim satu huruf tetapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu satu huruf setiap huruf kita baca Al-Quran tapi jangan baca satu baris habis itu dihitung hurufnya jangan hitung hitungan sama Allah ya kalau sama manusia hitungan boleh tapi kalau sama Allah jangan hitung tidak boleh sama Allah karena rahmat Allah itu luas apalagi potong-potong surat biar cepat selesai ya siin wal-qur'anil hakeen inna kalaminan mursalim ala siratin mustaqim siratan ladhina an'am ta'alayim ah itu mau cepat selesai biar cepat khatam ya dari yasi langsung nyambung kal fatih habis cepat tutup biar cepat jalan subhanallah kadang-kadang kita punya kitab cerita-cerita ya atau kitab-kitab apapun itu atau ada sinetron atau film nonton berkali-kali gak busan tapi ketika disuruh baca Al-Quran luar biasa baru a'uzu billahi binasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim arrahmanu allama al-qur'an biasakan begitu kalau baca Al-Quran betul gak? jujur betul gak? pengalaman bagus orang kalau gak buang itu bagus ya maka jangan sekali-kali kau berdusta agar disenani orang dikagumi orang buat tertawa orang tapi jujur walaupun akan dicauhi semua orang maka ibu-ibu bapak-bapak semuanya kalau mulai baca Al-Quran itu wah semangat baru dua ayat astagfirullahaladzim ngantuknya iya itu kan iblis gitu sama kita kamu capek cuma kamu baca lima baris cuma baca satu ayat cuma baca lima ayat pahalanya besar Allah itu maha memberi pahala kamu ini ayo tidur 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 kamu capek gak boleh kamu membunuh diri sendiri kan Allah bilang ya ada orang salat subuh cerita dulu para salat beliau pas salat subuh beliau itu tunanitra dari rumah ke masjid ya susah namanya orang tunanitra gak dulu gak kayak sekarang bagian tongkat apa segala macam ya itu beliau pas jalan-jalan jatuh di rumah oh itu salat subuh itu gelap kan susah ketemu orang kalau salat subuh itu kuntil anak aja susah pada tidur apalagi tuyul lagi cari baju pada saat itu kita cari dia bangun bersihkan pakaiannya semampunya beliau jalan lagi menuju ke masjid Alhamdulillah hari kedua hampir kakinya mau kepreset masuk ke dalam lubang ada yang pegang tangannya hei pak hati-hati sini saya anter mau kemana saya mau ke masjid yaudah saya anterin masya Allah diantar sampai ikut ke masjid ditanya masya Allah kamu siapa saya iblis eh kurang ajar kok bisa antar saya ke masjid karena kamu kemarin jatuh di lubang dan mujahadah kamu kamu tidak bisa melihat kamu datang subuh tanpa dituntut orang kamu jadi lupa Allah ampuni separuh dosa hari ini kamu mau ke masjid masuk lagi terus tugas saya gimana kalau kamu hari ini jatuh Allah ampuni dosa kamu semua terus saya kerjaan saya gimana gagal dong maka saya jaga kamu jangan sampai jatuh ya sini-sini saya bawa ke masjid ya seperti ada jemaah ada seorang sheikh dari Mesir lagi ceramah di Kanada terus pas beliau lagi bilang kita merapatkan saf ya kalau lagi sholat takut caitan ini masuk ke detengah kita ada bapak-bapak gak setuju ini gak masuk akal beliau ya sheikh antum ngapain menghalangi syaitan masuk ke dalam masjid biarkan aja biar Allah kasih biar mungkin Allah kasih hidayah gimana iblis mau dapat hidayah iblis sudah dinyatakan masuk neraka gimana iblis mau dapat hidayah kata beliau biarkan aja kalau dia mau sholat di tengah-tengah kita gak bapak-bapak bisa jadi dapat hidayah gimana mau dapat hidayah iblis sudah masuk neraka dia masuk ke masjid bukan niat sholat tapi ini godain orang yang sedang sholat yang sedang sholat maka maka kalau kita lagi beribadah jangan dihajar berat sekaligus kalau ibu-ibu bapak-bapak baca akunan itu 5 juz 10 juz sekaligus jangan boleh untuk mereka yang semangatnya tinggi tapi yang masih kayak kita ini level tengah ini ya menengah ke bawah ini hati-hati kenapa kalau dihajar sekaligus anda sehari 5 juz kemudian hari kedua 5 juz hari ketiga turun jadi 4 juz hari keempat turun lagi jadi 3 juz turun lagi jadi 2 juz turun lagi jadi 1 ayat turun lagi cuma lihat Quran ajar dan tutup kenapa? karena jiwa kita ini Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi SAW Allah cinta kepada amalan yang ringan kalian kerjakan tapi rutin sedikit amalan yang paling cinta oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi untuk rutin kerjakan ibu-ibu yang puasa mungkin sebulan sekali dari Senin atau Hamis bagus daripada gak ada sama sekali tapi jangan banyak puasa-puasanya tiba-tiba nanti melemah ya maka untuk orang yang semangat boleh seperti mereka lagi kumpul kita lagi kayak mereka di majlis lagi ngobrol kamu bangun salat malam bangun baca berapa juz? saya dua juz Masya Allah kamu satu juz kamu ada orang lewat kamu bangun tengah malam iya bangun buat apa? ke WC tidur lagi Masya Allah kemudian yang kedua iqra'il Qur'ana hatta nanana syafa'at al-Qur'an yal-malkihan baca Al-Qur'an dengan niat kita memperoleh syafa'at Al-Qur'an di hari kiamat kelaknan nanti hadithnya dalam sayi muslim soal yang muslim dari Abu Umamat al-Bahir Rasulullah bahas-sabda iqra'ul Qur'ana fa'innahu yaiti yawmal qiyamati syafi'al yashabi bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang di hari kiamat berbagi syafa'at kepada mereka yang rajin baca Qur'an halo? apa? rajin apalagi hafal Qur'an maka ibu-ibu bapak-bapak sumannya setiap proyek di dunia ini setiap perusahaan itu pasti ada untung ada ruginya ada satu proyek yang tidak pernah ada ruginya hafal Qur'an kalau antung sempat hafal jadi keluarga Allah dan khususnya orang pilihan Allah tapi kalau antung tidak sempat hafal tidak rugi kenapa? setiap huruf antung baca dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikutnya yang ketiga belas iqra'il Qur'ana biqasdi tiba'i wasiyyati nabi baca Al-Quran dengan niat agar antung meraih dan mendapatkan atau melaksanakan wasiyyat Rasulullah karena Nabi s.a.w. menurut kita untuk membaca Al-Quran kalau antung membaca Al-Quran berarti antung melaksanakan wasiyyat Rasulullah Muhammad s.a.w. yang ketiga belas iqra'il Qur'ana hatta yarfa'akallahu bihi wa yarfa'abihi umma baca Al-Quran dengan niat dan tujuan Allah angkat darajatmu dan mengangkat umat Nabi Muhammad s.a.w. hadithnya riwayat Umar ibn Khattab r.a.w. dalam sahih muslim Rasulullah bersabda inna Allah yarfau bihadal kitab biakwaman wa yaduh biakhri sesungguhnya Allah dengan Al-Quran mengangkat sebuah kaum dan dengan Al-Quran merendahkan kaum yang lain mengangkat mereka yang menghayati Al-Quran membaca Al-Quran mengamalkan Al-Quran menjadikan Al-Quran pendapat hidup mereka Allah angkat muliakan dan Allah rendahkan Allah hinakan mereka yang tidak pernah mentadaburi tidak pernah membaca tidak pernah mengamalkan mengabaikan meninggirkan Al-Quran dari kehidupan mereka sehari-hari yang kelima belas tentang mereka yang membaca Al-Quran dalam riwayat baca Al-Quran sebagaimana kau dulu bersahabat dengan Al-Quran di dunia sebagaimana kamu rutin setiap hari baca Al-Quran di dunia karena Allah akan angkat darajatmu dan posisimu di surga di ayat terakhir yang kau baca nanti halo masih hidup nampaknya ada yang masih khusyuk begini nampaknya ada yang sudah khusyuk saya takut sudah meninggal di tes bu yang sebelah kanan dan kiri kalau ada yang begini masih hidup itu saja cuma itu saja mudah-mudahan insyaAllah Allah bergeri ke semua dan orang tua akan diberikan jubah kebesaran dan mahkutah dari cahaya hadis di ayat Abu Dawud anak kita menghafal Al-Quran yang mengamalkan hafalan Al-Quran insyaAllah orang tua diberikan jubah kebesaran mahkutah dari cahaya kita gini orang kalau meninggal lari dari ayah dan ibunya lari dari adik dan saudara dia semua istri anak semua itu lari kenapa Allah sudah gambarkan yawma yafirrul al-marhum afi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banihi li kulli mri minhum yawmai din shahnu yuhdi pada hari maka maka harta terbaik yang kau infakati jalankah Allah anak yang terbaik adalah anak yang benar-benar taat berimanan kepada Allah jabatan yang kau raih itu adalah jabatan yang mendekatkanmu kepada Allah yang mengantarkanmu ke surga yang menjadikanmu sebagai pelayan umat di dunia dan sebagai raja di akhirat nanti bukan jabatan sesuai nang-senang saya saya melakukan ini dan itu seenaknya itu tidak maka kalau kita bangkit dari kubur halo mesti hidup kita bangkit dari kubur tidak ada bulan tidak ada matahari udah habis semua gelap bulita semua kita bangkit dari kubur ya bagaimana saya bisa menuju kepada masyarakat saya gak bisa lihat jalan tiba-tiba orang itu akan mendapatkan cahaya sesuai dengan apa ini ada yang 2 cm ada yang 5 cm ada yang 1 meter ada yang 2 meter ada yang cahaya terang-menerang tergantung dengan ibadah kita tiba-tiba kita dalam keadaan gelap susah gak bisa menuju kepada masyarakat tiba-tiba ada cahaya yang menghampiri kita masya Allah siapa itu ternyata itu cahaya menuju kita ternyata itu anak yang kita pernah didik yang kita menjadikan anak hafiz Al-Quran akhirnya anak itu menghampiri dia kasih dijubah kebesaran betapa mulianya orang tua pada saat itu yang lain nangis yang lain menyesal yang lain takut malah dia senang bahagia diberi jubah kebesaran dan diberikan mahkota dari cahaya kata Nabi lebih terang dibanding matahari halo matahari cahaya terang terang beneran maka kalau kita buat cahaya ya sesuai kadar ukuran kita cuma satu ruangan kalau Allah bikin cahaya untuk semuanya maka kalau cahaya kita yang kecil itu sudah muncul cahaya Allah matahari kita matikan cahaya kita kenapa malu sama Allah maka orang tua bilang eh matikan lampu kenapa cahaya Allah itu sudah terang dia misalnya begitu ayah saya kalau masuk ke ruangan atau kamar kita masih nyalain lampu eh cahaya Allah itu sudah lebih bagus matikan lampu buka aja jendela nanti ah subhanallah maka betapa indahnya orang tua ayo coba pikirkan kalau anak kita kebayang kita lagi di alam barzah kita bangkit dari kubur kita sedih ada rasa takut tiba-tiba ya ini kok gelap banget kita kemana ya ternyata semua orang lari mau tarik anak anak-anak sini saya enggak lari suami sayang enggak ada sayang sekarang lari istri enggak ada yang mencari suaminya semua habis lari semua meninggalkan kenapa setiap orang punya kesibukan masing-masing pada hari itu ternyata ibu-ibu dalam kondisi itu ya anakku kok meninggalkanku semuanya tiba-tiba cahaya menghampiri kita anak yang pernah kita bantu para penghafal Quran kita punya santri tetangga atau teman atau siapa yang pernah menghafal Quran kita pernah bantu dia menghafal Quran dia menghafal Quran melalui kita karena kita jadi sebab dia menghafal Quran itulah bisa jadi anak itu terbaik daripada anak kandung kita halo betul itu lebih bagus daripada anak kita punya anak kandung 10, 5, 15 tapi sayang sekali gak ada satu pun yang bisa menolong kita yang bisa menolong kita ada anak yang pernah kita menolong sedekah yang pernah kita keluarkan itu akan bermanfaat bagi kita subhanallah para jamaah yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala iqra'i al-Qur'ana biqasdi taqarrab ila Allahi bikalam baca Al-Qur'an dengan tujuan engkau mendekatkan diri kepada Allah melalui firman Allah kita mendekatkan diri kepada Allah melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala ini firman Allah yang mulia maka kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita sering membaca Al-Qur'an berikutnya iqra'i al-Qur'ana hatta taquna min ahlillahi wa khassatu baca Al-Qur'an dan hafal Al-Qur'an agar engkau menjadi orang pilihan Allah dan keluarganya Rasulullah bersabda dalam hadis muslim Imam Ahmad ahlul Qur'ani ahlillahi wa khassatu para menafal Qur'an adalah keluarga Allah dan pilihanya iqra'i al-Qur'ana biqasdi an takuna minal mahirina bil-Qur'ani ma'as-safir wa ta'ala baca Al-Qur'an agar engkau menjadi orang yang mahir fasih dan bersama para malaikat yang mulia nanti orang yang baca Al-Qur'an dengan niat kita membaca Al-Qur'an agar kita termasuk orang yang fasih baca Al-Qur'an dan nanti bersama para malaikat yang mulia hadis irwat Bukhari bin Muslim dari Sayyidah InsyaAllah Rasulullah bersabda Al-Qur'an Mereka yang membaca Al-Qur'an dan terpatah-patah bacaannya maka dia mendapatkan dua pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ibu-ibu kalau baca Al-Qur'an baca Al-Qur'an karena dengan niat bahwa anda melihat mushaf itu memandang Al-Qur'an itu ibadah Imam Al-Nawawi mengatakan dalam kitab At-Tibiyal Fi Adab Ya Hamaratul Quran sudah diterjemahkan bahasa Indonesia ada para penghafal Quran karena Imam Al-Nawawi disitu Imam Al-Nawawi mengatakan Al-Nadharu fil mushaf ibadah melihat mushaf itu adalah apa? ibadah dan ulama lain mengatakan melihat Kaabah ibadah memandang Kaabah aja ibadah memandang mushaf itu ibadah memandang wajah orang tua kita adalah ibadah Ya Allah indah sekali kalau kita lihat wajah orang tua kita sebelum mereka pergi meninggalkan kita kita selalu memandang wajah dengan wajah yang bersenyum tapi sayang sekali sebagian bangun pagi hari bukan memandang wajah orang tua malah dia marahin orang tua hina orang tua nanti kalau mereka sudah tidak ada baru kamu rasakan kehilangan ada anak bilang sama saya ya kok orang tua saya kok tidak ada ya sudah pergi dulu saya resyek banget ibu saya ini suruh sholat terus malah sekarang saya kangan suara ibu saya hey sholat sana sudah dengar azar kangan beliau itu dulu kita punya teman di grup beliau itu pertengahan malam atau menjelang subuh ayo bangun tahajud siap-siap sholat subuh setiap malam itu kalau ada bunyi dari handphone itu WA masuk pasti beliau itu yang kiri saya lihat masya Allah dengar malam beliau ternyata beliau itu beberapa hari kok gak ada saya kangan saya sampai kadang-kadang kok gak ada suara itu ya kok mana itu saya nanya sudah gak ada tapi kita tetap kangan dengan SMS beliau pesan beliau dengar malam pasti semua orang yang ingat beliau meninggal pasti doakan kebaikan kadang-kadang ada orang kita dengar Fulan meninggal ya kok meninggal ya sakit apa kayak gak percaya kita tapi ada orang bilang Fulan meninggal ya kok baru meninggal sekarang kemarin karena kita tidak senang dengan orang itu tapi orang yang ahli ibadat malah bilang ya Allah semoga Allah menilai seperti kalau kita lagi duduk di majlis kalau ada orang yang juangnya enak orang ramah orangnya santun orangnya lucu indah senyumnya kalau masuk ke majlis kita udah mau bilang kita udah tutup mau surat kalah azim kita mau bubar semua baca doa keberaturan majlis tiba-tiba kita dengar kabar Fulan mau kesini malah kita duduk kembali semua kenapa senang sama orang itu tapi kadang-kadang Fulan eh kalian dimana aku lagi di ini kalian lagi kumpul dimana kita kumpul di daerah ini tiba-tiba dia bilang yaudah saya nusul ya sebelum dia matikan handphone mereka bubar semua Fulan mau kemari bubar-bubbar kenapa itu tidak membawa kebahagiaan maka merajamannya mula kan Allah mandanglah wajah orang tuamu sebelum datang satu hari tidak ada yang bisa dipandang oleh anda setiap pagi orang tua kita ini pagi hari sudah bangun siapin sarapan rumah udah dirapikan andai sepertilah bangun ibu sudah beresin semua tapi kadang-kadang kita melotot sama mereka tetap dia hatinya luas besar dan tidak pernah marah tidak pernah kesal itu kadang-kadang kita kesal ibu ayah ini begitu tapi subhanallah bayangkan maka nanti suatu waktu rindu loh aku gak ada sarapan kan kamu baru beli sendiri karena dia terbiasa ibunya yang belikan dia terbiasa ayahnya yang belikan maka pada suatu saat kita tidak bisa melihat Quran pada suatu saat kita tidak bisa melihat orang tua kita pada suatu saat kita tidak bisa melihat keabahnya Allah pada suatu saat kita akan merisal dengan apa yang kita telah kerjakan dan kita telah lakukan orang tua kita ini Allah kau sudah pikun terus dia kan pikun banyak lupa kemarin dia cerita hari ini cerita lagi diulang lagi ceritain kemarin dan ceritain dua tiga hari lalu diulang-ulang setiap malam tiba-tiba ayah ribet banget ini yang udah hafal saya ganti cerita dong nangis beliau menentuskan air mata ya Allah aku setiap malam kamu minta cerita yang kamu senang kamu dengar aku mengulanginya lagi setiap malam gak pernah aku bosan gak pernah aku sedih gak pernah aku merahing kamu nah itu cerita yang kemarin kok aku ulang lagi hari ini gak pernah maka coba kamu kecilnya gimana nanti waktu kamu kecil saya menceritakan cerita yang sama berulang kali gak pernah saya bosan tetapi kamu karena saya cerita begitu karena memang saya sudah usia sudah sepuh kamu lah merahing saya tenang sebentar lagi saya akan pergi meninggalkan kamu nanti membutuhkan doa saya pagi hari kamu membutuhkan bantuan saya pagi hari kamu dapat keberkahan karena saya kamu ada di dunia melalui saya juga dengan izin Allah subhanallah kita baca Al-Quran dengan niat dan tujuan agar kita mendapatkan ketenangan dan Allah melibuti kita dengan rahmatnya dan Allah melibuti kita dihadapan para malaikatnya inilah terakhir kita para jemaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah bersabda dalam sahih muslim dari Abu Rayy majtama'a qawmun fi bayti minbuyuti lah yatluna kitab Allah wa yatadar sunahum fi ma baynahum illa nazarat alaihimu sakina wa ghasyiat himal rahma wa haffat himal ma'ika wa zhakarah himal allahu fi man indah tidaklah berkubur satu qawm di satu ma'chid rumah Allah baca Al-Quran mentada rusih Al-Quran mentada burih artinya memahami isi kandungan Al-Quran kecuali Allah turunkan ketenangan untuk mereka dan diliputi oleh rahmat Allah dan dikelilingi oleh malaikat Allah dan Allah disebut kita di hadapan para malaikat satu bersatu hamba kufulan sedang membaca Al-Quran hamba kufulan lagi beribadah hamba kufulan lagi ikuti majlis ilmu betapa indahnya kalau kita disebut sama Allah 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 yang menyebut nama kita Allah menyebut nama kita satu bersatu di hadapan para puhuni lagi mudah-mudahan para jamaah setiap kali membaca Al-Quran harus ada niat banyak niat yang kita sebutkan tadi amalkan walaupun satu untuk kesembuhan lahir batin kita niat-niat buruk yang dalam hati yang pernah iri deki hasad yang kotor biar dibersihkan lahir kita engkau tidak bisa merubah penampilanmu pak puh halo engkau tidak bisa merubah penampilanmu agar menjadi paling indah di pandang orang di mata orang ya atau dilihat orang engkau tidak bisa merubah penampilanmu agar menjadi orang yang paling indah dilihat oleh orang tapi engkau bisa mulia dengan al-akhlaqmu dan menjadi orang yang paling indah dipandang oleh semua orang para jemaah yang melakukan Allah sebelum datang Rabah Tuhan dekatilah Al-Quran cintailah Al-Quran baca Al-Quran ayo kita dadah Al-Quran ayo kita hayati Al-Quran baca artinya kalau setiap hari lima ayat aja lebih bagus daripada sama sekali tidak ada mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang mencintai Allah dari Allah dan senantiasa taat kepada Allah Amin ya Allah ayo bergantungan tangan biar masuk surga bersama ikuti bacaan saya Bismillah Alhamdulillah Assalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai saudara Wahai saudaraku dunia di dunia Dan di akhirat Kesudahannya Allah Semoga Allah Senantiasa menjaga Kuhwa kita Persaudaraan kita Persatuan kita Negeri kita Barusa kita Iman Islam kita Sampai akhir hayat kita Walhamdulillah Sudah saling berjanji menuju ke surga Agar ikat janjinya Marilah kita perbelukan dengan yang sebelah kanan Dan sebelah kiri Bapak-bapak jangan sampai perbelukan dengan ibu-ibu Silahkan Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh